Masa aksi dari beberapa elemen masyarakat melakukan bakar ban saat berorasi di depan gedung DPR MPR RISN Jakarta pada selasa hari ini. Dalam pantauan tribunyus di lokasi, masa aksi mulai membakar ban segera pukul 13.15 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan setidaknya 5 tumpuk karet ban. Seketika itu juga asap hitam pekat membumbung tinggi di ruas jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang gedung DPR MPR RI. Aksi bakar ban itu dilakukan bertepatan dengan adanya orasi pemaksulan atau mendesak mundurnya Presiden Jokowi yang dinilai telah abai terhadap nilai demokrasi. Mereka mengkritisi pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Setelah itu, masa aksi juga meminta DPR RI untuk melaksanakan hak angketnya terkait pemilu curang. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, api masih berkobar di tumpukan ban tersebut. Setelah itu juga asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit. Dengan adanya aksi ini, aparat kepolisian yang berjaga langsung menutup ruas jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR RI yang mengarah ke Sleepy Grogol. Dalam pantauan, terlihat pihak kepolisian hanya menyisakan ruas jalan Tras Jakarta untuk melintas. Sementara itu untuk ruas jalan tol terpantau padat merayap atas adanya aksi demo masa hari ini. Aksi tersebut digelar bersamaan dengan agenda rapat paripurna para anggota DPR RI dalam pembukaan masa sidang 4 tahun 2023-2024. Dalam tuntutannya, masa aksi menyayangkan terkait proses pemilu, khususnya Pilpres 2024 yang terendus kecurangan. Masa meyakini bahwa apa yang terjadi dalam pemilu 2024 merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Atas hal itu, mereka meminta dan mendesak DPR untuk melaksanakan hak angket perihal dugaan kecurangan pemilu. Setidaknya ada 15 poin yang dituntut masa aksi dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tersebut. Pertama, memaksulkan Jokowi penjahat demokrasi. Kedua, mengadili Jokowi dan kroni-kroninya pengkhianat rakyat. Tiga, hapuskan dinasti politik. Empat, adili komisioner KPU dan bawaslu yang berkonspirasi jahat dengan penjahat demokrasi. Lima, tolak hasil quick count menyesatkan. Enam, audit forensik sistem IT KPU. Tujuh, tolak hasil pemilu curang. Delapan, laksanakan hak angket DPR-MPR RI terkait pemilu curang. Sembilan, usut untas grand design pemilu curang terstruktur, sistematis, dan masif. Sepuluh, diskualifikasi paslon Pilpres yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Sebelas, audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran pemilu 2024. Dua belas, tolak kelangkaan dan kenaikan harga beras. Tiga belas, tolak kenaikan harga cabai. Empat belas, tolak kenaikan harga sumbako. Dan lima belas, tolak rencana kenaikan harga BPM dan kebutuhan rakyat lainnya. Terlihat di layar Anda, pemirsa bahwa berbagai masa yang ikut dalam aksi demo ini membawa banner ataupun spanduk yang berisikan tuntutan mereka. Seperti yang terlihat, mereka juga mendesak untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 ini. Ada pula masa sekitar tiga orang yang berada di atas mobil melakukan orasi. Bahkan tadi ketika awal aksi dilaksanakan, masa juga meneriakan nama Jokowi. Mereka menuntut agar Presiden turun dari jabatannya. Mereka juga menyinggung soal dugaan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Berikut juga dengan keluarganya yang saat ini terjun ke dunia politik. Di antaranya adalah Gibran Raka Pemingraga, yang merupakan wali kota Solo. Kemudian wali kota Medan, Buobina Sution. Dan yang terbaru adalah Ketua Umum PSI, Kaisang Pangharap. Terlihat ban yang dibakar tepat di depan gerbang gedung DPR-MPR RI. Yang dimana di gerbang tersebut sudah dipasang beberapa spanduk yang dibawa oleh masa aksi. Spanduk tersebut terlihat bergambar Presiden Jokowi dan ada pula spanduk Pancasila. Di spanduk yang bergambarkan Presiden Jokowi tersebut tertuliskan bahwa Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah di Indonesia. Kemudian sedangkan yang ada di spanduk Pancasila bertuliskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Aksi bakar ban ini turut menyita perhatian karena awalnya aksi demonstrasi untuk menuntut hak angket dan juga menuntut agar pemaksulan Presiden Jokowi awalnya berjalan cukup kondusif hingga akhirnya terjadi aksi bakar ban di depan gerbang gedung DPR-MPR RI. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.